Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan membahas tentang integral tentu Integral tentu yang dasar banget Jadi yang dimaksud dengan integral tentu itu apa sih Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang integral yang tak tentu ya Nah kalau integral tentu ini integral yang memiliki batas bawah sama batas atas Nah untuk integral tentu disini juga memiliki beberapa sifat Nah beberapa sifat ini nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal integral Nah ada 6 soal yang akan kita bahas dalam video kali ini Namun sebelumnya saya jelaskan singkat ya Cara pengerjaan integral tentu Jadi kalau misalkan ada integral dari A B Dimana A ini adalah batas bawah dan B adalah batas atas Dari Fx Dx Fx ini adalah fungsinya ya Nah untuk mencari nilainya maka nanti kita cari integralnya si Fx Misalkan nih hasil integralnya adalah Fx Gini ya Nah ini nanti kan dia dikasih batasan nih Batas bawahnya A Batas atasnya B Kalau yang integral tak tentu kan dia Fx plus C ya Plus konstanta Kalau dia ada batasnya berarti nanti disini ada batasnya Kemudian nanti tinggal kita substitusikan aja Rumusnya yaitu batas atas dikurangi batas bawah Jadi si B dulu yang kita substitusikan Berarti sama aja dengan FB Dikurangi F A Gitu ya Ini cara pengerjaan untuk integral tentu Nah untuk sifat-sifatnya disini ada beberapa macam Yang pertama itu ada yang namanya sifat kelineran ya Jadi kalau misalkan ada integral dari AB Kemudian K Fx Dx Dimana K ini adalah konstanta ya Bilangan real Maka sama aja dengan K nya bisa kita keluarkan di integral Kita taruh di depannya Berarti sama aja dengan K integral AB Fx Dx gitu Nah kemudian yang kedua Kalau ada integral dari AB Fx Plus minus Gx gitu ya Plus minus Gx Dx Nah jadi misalkan disini ada dua fungsi Yaitu Fx sama Dx Ini bisa kita integralkan masing-masing Jadi sama aja dengan integral AB Fx Dx Ditambah integral AB Gx Dx Gitu ya Kalau misalkan disini plus ya Disini plus Kalau misalkan disini min Disini juga min Selain itu ada juga sifat perubahan batas Nah jadi disini ada sifat yang ketiga Kalau ada integral A sampai A Fx Dx Nah kalau disini batas atas sama batas bawahnya itu sama Maka nilainya adalah 0 Gitu ya Kemudian sifat yang keempat Kalau ada integral dari AB Fx Dx Itu nilainya sama aja dengan negatif integral Disini dibalik nih Kalau disini ada negatifnya Disini batas atas sama batas bawahnya ditukar B sampai A Fx Dx Gitu ya Nah ini beberapa Macam sifat dari integral Selain itu ada juga sifat integral yang penambahan interval Yang mana tuh Jadi kalau misalkan ada integral dari AC Jadi batas bawahnya A Batas atasnya C Fx Fx Dx Maka ini bisa kita uraikan Menjadi integral A sampai B Fx Dx ditambah integral B sampai C Fx Dx Ini dia dikatakan sebagai penambahan interval Nah dari sifat-sifat yang sudah saya jelaskan Sekarang kita coba nih Dari soal nomor 1 Nomor 1 kita kerjakan Tentukan integral dari 1 sampai 2 2x Dx Gitu ya Nah untuk rumus integral sendiri Masih inget ya Jadi kalau misalkan ada Gimana disini ya Integral dari A x Pangkat N Dx Integralnya apa hasilnya Disini kan pangkatnya ditambah 1 ya A nya dibagi N plus 1 X Pangkat N plus 1 Plus C ya Kalau misalkan dia Integral tak tentu Karena ini integral tentu ya Nggak usah ditambah C Karena sudah ada batasnya Nah jadi kalau ada integral 1 sampai 2 2x Dx Maka hasil integralnya apa Nah ini x nya kan dia dipangkatkan 1 Berarti 1 tambah 1 berapa 2 Jadi sama aja dengan 2 Per 2 X pangkat 2 Nah batasnya kita tulis 2 sampai 1 sampai 2 Gitu ya Jadi sama aja Dengan 2 dibagi 2 kan 1 ya Jadi x kuadrat Batasnya 2 sampai 1 Kemudian baru kita substitusikan FB dikurangi FA Atau batas atas Dikurangi batas bawah Jadi kalau misalkan kita Tulis disini Jadinya 2 kita masukkan dulu 2 kuadrat Dikurangi 1 Kuadrat 2 dikuadratin berapa 4 Dikurangi 1 Sama dengan 3 Gitu ya Nah kemudian Yang nomor 2 Nomor 2 ya Nomor 2 Integral dari Min 1 sampai 1 X kuadrat Dx Caranya sama Ini tinggal kita integralkan aja X nya pangkat 2 Kalau diintegralkan Berarti pangkatnya Ditambah 1 Karena di depannya X ini Gak ada angka Berarti kan kita anggap 1 ya Jadi kita tulis 1 per 2 tambah 1 3 Berarti 1 per 3 X pangkat 3 Batasnya ini 1 Ini min 1 Kemudian tinggal kita Substitikan aja Batas atas Dikurangi batas bawah Berarti 1 per 3 Ini 1 pangkat 3 Dikurangi 1 per 3 Min 1 Pangkat 3 Gitu ya 1 dipangkatin 3 Kan 1 Jadi 1 per 3 Dikurangi Nah negatif Kalau dipangkatin ganjil Hasilnya tetap Negatif Berarti Min 1 per 3 Dikali min 1 Sama dengan Plus 1 per 3 Jadi sama aja Dengan 2 per 3 Gitu ya Mudah ya Sekarang yang nomor 3 Yang nomor 3 Integral dari Integral dari 0 sampai 3 3 X pangkat 3 D X Caranya sama Tinggal kita integralkan Integral itu pangkatnya Ditambah 1 3 tambah 1 4 Berarti 3 per 4 X pangkat 4 Batasnya itu 3 sama 0 Ya Baru masukkan Batas atas Kurangi batas bawah Berarti 3 per 4 Ini 0 Pangkat 4 Dikurangi 3 per 4 Nah X nya Oh maaf Ini batas atasnya 3 ya 3 nih 3 pangkat 4 Sedangkan yang batas bawahnya Disini 0 0 pangkat 4 Sekarang kita hitung Kita hitung 3 pangkat 4 Itu berarti sama aja Dengan 81 ya Karena 9 kali 9 Nah 81 Dikalikan sama 3 Dikalikan sama 3 ya Atau kita tulis 3 per 4 Dikalikan 81 Gini Dikurangi sama Ini 0 Dipangkatkan berapapun Itu 0 Dikalikan ini Berarti 0 juga Nah berarti sama aja Dengan 3 per 4 Dikalikan 81 Yang atas dikalikan 3 kali 81 Yaitu 243 per 4 Gitu ya Atau bisa uji Juga Kalau misalkan Mau diubah ke dalam Bentuk Pecahan Sampuran Nah oke Sekarang lanjut Ke soal nomor 4 Soal nomor 4 Integral dari Min 1 Sampai 2 3 X kuadrat Ditambah 2 D X Gitu ya Nah Yang nomor 4 Berarti sama juga Tinggal kita integralkan aja Jadi sama aja Dengan Integral Dari 3 X kuadrat Ini kan pangkatnya Ditambah 1 ya 2 tambah 1 itu 3 Jadi 3 per 3 X pangkat 3 Ditambah 2 Diintegralkan Jadinya 2 X Batasnya kita tulis Batas atasnya 2 Batas bawahnya Min 1 Gitu ya Nah jadinya Kita tulis disini Sama dengan ya 3 bagi 3 kan 1 nih Jadi langsung aja X pangkat 3 Ditambah 2 X Batas atasnya 2 Batas bawahnya Min 1 Nah baru kita Substitusikan Batas atas dikurangi Batas bawah Batas atas itu 2 Berarti X nya diganti 2 2 pangkat 3 Ditambah 2 kali 2 Ya Dikurangi X nya Min 1 Jadi Min 1 Pangkat 3 Ditambah 2 kali Min 1 Gitu Sama dengan berapa nih 2 pangkat 3 8 ya Jadi 8 ditambah 4 Dikurangi Negatif Kalau dipangkatin Ganjil Hasilnya tetap Negatif 2 kali min 1 Itu min 2 Ini jadinya 12 Dikurangi Ini min 1 Min 2 Itu min 3 Jadinya 12 ini min kali min Kan plus ya 12 tambah 3 Yaitu 5 15 Gitu Faham ya Nah Sekarang yang nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 Ini adalah Integral Dari 0 sampai 3 4 T Pangkat 3 Min 2 T Plus 3 DT Ya Dia diintegralkan Terhadap T Saya tulis dulu Di sini Soalnya Integral 0 sampai 3 Dari 4 T Pangkat 3 Min 2 T Plus 3 DT Gitu ya Nah Caranya sama Seperti yang lain Meskipun ini T Yang tadi X Ya Sama aja ya Jadi ini dia Diintegralkan terhadap T Nah Pangkatnya 3 Kalau diintegralkan Berarti kan Pangkatnya ditambah 1 nih 3 tambah 1 Itu 4 Jadinya Yaitu 4 per 4 T Pangkat 4 Dikurangi Nah ini Pangkatnya 1 1 tambah 1 2 Berarti Min 2 Per 2 T Pangkat 2 Ditambah 3 Kalau Diintegralkan Jadinya 3T Nah Batasnya kita tulis Batas atasnya 3 Batas bawahnya 0 Gitu ya Jadi sama dengan Kita masukkan Ini kita sederhanakan dulu ya 4 bagi 4 kan 1 Jadi Kita tulis aja T pangkat 4 Min T Pangkat 2 Plus Plus 3T Batasnya 3 sama 0 Nah sekarang kita masukkan 3 dulu 3 kalau disubstitusikan Jadinya 3 pangkat 4 Min 3 kuadrat Plus 3 kali 3 Gini ya Dikurangi sama Batas bawahnya 0 Kalau dimasukkan sini 0 Kurangi 0 Tambah 0 Berarti 0 Gitu ya Jadi langsung nih 3 pangkat 4 3 kali 3 9 Berarti 81 Dikurangi 9 Ditambah 9 Dikurangi 0 Ini kan dia habis nih Berarti 80 81 Gitu Bisa ya Difahami ya Nah Kemudian untuk soal yang terakhir Yang nomor 6 Integral dari 3 sampai 3 X kuadrat Min 3 X plus 1 DX Nah Ini sama halnya Sifat yang nomor 3 Jadi kalau ada integral Batas atas sama Batas bawahnya ini sama Maka hasil integralnya adalah 0 Jadi kalau ada soal seperti ini Tidak usah dicari Jadi langsung aja Jawabannya adalah 0 Gitu ya Nah Oke itu adik-adik Apa ya Integral bentuk dasar Dasar banget ya Jadi Ini kalian harus Bisa fahami dahulu Supaya nanti bisa mengerjakan Soal integral yang lebih lanjut Oke Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih